there's not much to do when all i can is thinking about you not the world don't know where you are cause you're not here hi assalamualaikum kembali lagi ya aku mau share tentang aktivitasku apa kabar nih teman-teman hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bahagia dan tetap semangat pagi ini aku mau nyuci pakaian dulu nih teman-teman walaupun sekarang tuh lagi musim hujan ya pakaian tuh gak cukup sehari kering gitu ya minimal beberapa hari dan teman-teman semua semoga sehat terus ya walaupun cuacanya seperti ini dan hati-hati kalau mau keluar rumah kayak gitu karena kemarin kan sempet ada apa namanya peringatan ya kalau misalnya akan ada badai gitu atau hujan ekstrim gitu pokoknya hati-hati aja dimanapun teman-teman berada dan ini aku lagi beresin peralatan masak dan peralatan makan yang sudah pada kering ke tempatnya sekarang lanjut bersihin magic comb dan sekalian aku mau langsung bikin nasi aja karena sering kelupaan aku tuh ya Allah pas mau makan ya ampun nasinya belum dibuat atau sekalinya udah dibuat lupa gitu kan dinyalain ke cookingnya itu tau-tau belum mateng astagfirullah nasi muda udah pikun banget jadi sebelum masak lauk-lauknya ini aku bikin nasi dulu aja jadi kalau nasi udah matang tenang ya nanti mau masak sendiri kek mau go food kek yang penting udah ada nasi gitu teman-teman hari ini masak apa boleh sharing di kolom komentar kemarin ada yang tanya untuk tempat cuci beras ini aku beli di mana aku beli di ayuga teman-teman teman-teman bisa download aplikasinya atau nanti bisa klik aja linknya di description box dan kalau teman-teman mau belanja di ayuga bisa pakai kode voucher aku ya ayugadara nanti kalau pakai kode voucher aku bisa dapatkan diskon 10% tanpa minimal pembelian dan tanpa syarat apapun oke lanjut teman-teman ini aku mau buat sarapan jadi pagi ini anak aku tuh request mau dibuatin spagetti carbonara untuk bahan-bahannya gampang cuman keju, susu full cream, spagetti atau fitucini bisa terus bawang bombay, bawang putih dan seasoning lainnya seperti garam, gula, kaldu jamur, lada bubuk nah disini tuh pas banget aku ada sisa keju quick melt ya dan ini aku tambahkan keju cheddar biasa anak aku tuh paling suka sama yang keju-kejuan gini loh jadi ini aku sengaja kejunya banyak oke lanjut aku rebus dulu mie spagettinya ini aku bagi dua biar gampang masaknya teman-teman dan sambil nunggu spagettinya matang disini aku iris bawang putih dan bawang bombay kita chop-chop sampai halus karena anakku tuh agak lewel ya kalau misalnya ada bawang jadi biar gak kelihatan ini aku chop-chop sampai halus untuk toppingnya disini aku pake sosis aja biasanya sih pake smoke beef ya cuma lagi gak ada bisa pake sosis atau gak bisa pake baso gitu apa aja terserah teman-teman selera ya dan sekarang kita mulai buat deh karbonaranya disini aku pake margarin atau mentega terus juga kita tumis si bawangnya tadi sampai layu kemudian masukkan sosisnya setelah itu kita masukkan susu full creamnya seperti biasa teman-teman teman-teman aku gak pake takaran ya semua berdasarkan feeling aja kalau sekiranya kurang tinggal ditambah dan selanjutnya seasoningnya deh kasih garam secukupnya terus juga kaldu jamur lada bubuk dan juga disini aku kasih daun tim atau bisa juga oregano ya jadi buat yang suka masak pasta atau masakan Eropa gitu ya bisa stok ini nih daun oregano atau gatim ya biar rasanya itu ala-ala restoran oke ini aku masukin kejunya teman-teman terus kita aduk-aduk sampai dia sedikit mengental dan setelah agak mengental dan juga apa sudah mulai gelembung-gelembung ini ya lalu masukkan deh mie spagettinya oke teman-teman segini aja cukup jangan terlalu kering karena nanti semakin kesana dia akan semakin kering gitu kan semakin mengental gitu jadi segini aja langsung aku angkat dan siap dihidangkan nah satu piling kayak gini tuh bisa habis sendirian sama Diyo teman-teman saking dia sukanya Alhamdulillah kalau anaknya suka bundanya semangat ya masaknya oke teman-teman lanjut ya ini pak suami sudah mau mulai beraksi nih jadi di video sebelumnya sempat aku share ya pas aku terima paket ini dan sekarang sudah mau dibuat nih teman-teman jadi ini Diyo lagi bukain plastiknya karena dia seneng banget kalau bukain plastik kayak gini dan ini tuh materialnya PVC board ya jadi tahan air anti rayap dan juga anti jamur jadi pas untuk disimpan di teras rumah gitu atau di depan rumah karena walaupun kehujanan keanginan kepanasan insyaallah kuat ya paling perawatan aja kayak sering dilap gitu kan karena memang warnanya putih jadi cepat terlihat gitu kan kotornya tapi gak apa-apa karena pas banget seleranya aku dan pak suami seneng gitu ya dengan furniture yang berwarna putih atau warna-warna natural gitu dan sambil pak suami kerja aku juga disini kerja tadi habis cuci piring ya teman-teman dan ini aku buka-bukain jendela dulu biar debunya tuh sedikit keluar dan ini suara mesinnya ya sebenernya ngeganggu banget makanya pak suami tuh ngerjain di dalam rumah biar gak terlalu berisik ke tetangga dan ini sudah dipotong-potong nih si kayunya dan sekarang lanjut ditempel ya ini dibor dulu sebenernya pengerjaannya ini tuh berhari-hari teman-teman ya 3-4 hari cuman aku bikin satu video aja ya teman-teman gak usah salvok sama tanaman aku ya jadi akar anginnya tuh sudah nempel ke dinding sayang kalau misalnya dilepas ya jadi si potnya aja yang kita lepas dulu dan ini mulai pasang lagi untuk lemarinya dan ini sudah setengah jadi sekarang kita pasang pintunya dan ini hasilnya gimana menurut teman-teman lebih rapih ya daripada sebelumnya kan peralatan kebersihannya ada di luar gitu ngeliatnya juga kayaknya ngerusak pemandangan gitu ya dan sekarang mereka sudah punya rumah jadi terlihat lebih rapih ya ya lumayan lah ini hasil DIYnya pak suami untuk tembok yang kotor juga sudah di cek teman-teman jadi terlihat bersih lagi oke jadi segini dulu ya teman-teman vlog aku kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya wassalamualaikum we talk on the phone every night